Salam sehat dari Bapak untuk kita semua, selamat bertemu kembali. Kali ini materi yang kita pelajari yaitu mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Secara umum, persamaan linear 2 variabel itu ditulis dengan A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. A1 dan A2 itu adalah bilangan atau angka pengali dari variabel X saja. Sedangkan B1 dan B2 itu adalah angka atau bilangan pengali dari variabel Y. Sama dengan C1 ataupun C2 itu adalah bilangan konstanta. Dari judul persamaan linear 2 variabel berarti ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang berikutnya, kalau kita disuruh merentuhkan impunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel, itu artinya kita mencari nilai variabel X ataupun nilai variabel Y. Yang berikutnya, metode untuk mencari impunan penyelesaian atau mencari nilai variabel X dan Y yang sesuai, itu dilakukan dengan metode eliminasi substitusi. Sebagai contoh di sini, Bapak berikan, tentukanlah impunan penyelesaian. Dari sistem persamaan linear, X di impunan 2Y sama dengan 5, dan X ditambah Y sama dengan 11. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi atau menghilangkan. Menghilangkan salah satu variabel, itu langkah yang pertama. Apakah variabel X atau apa variabel Y dari soal yang diketahui. Itu yang dimaksud dengan eliminasi. Maka kita tulis persamaan linear itu yang diketahui, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 5, ini yang pertama. Yang kedua, X ditambah Y sama dengan 11. Apa yang mau kita eliminasi di sini terserah. Apakah X lebih dahulu, apakah X yang mau kita eliminasi atau hilangkan, atau apakah Y yang mau kita eliminasi atau yang mau kita hilangkan, terserah kamu. Tetapi yang pertama di situ, syarat supaya bisa kita eliminasi atau kita hilangkan variabel yang mau kita hilangkan. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa jumlah variabel yang mau kita hilangkan itu harus sama. Seperti ini, di persamaan ini X jumlahnya 1. Walaupun tidak ditulis. Di persamaan ini variabel X jumlahnya juga 1. Maka ini yang boleh kita langsung kita hilangkan. Sedangkan kalau kita mau menghilangkan variabel Y, di persamaan ini variabel Y-nya jumlahnya 2. Sedangkan di persamaan ini Y-nya jumlahnya 1. Belum sama. Jadi kalau seperti ini, bisakah ini dihilangkan? Bisa. Bisakah ini dieliminasi? Bisa. Tetapi harus kita samakan dulu jumlah variabel Y yang ada di bawah menjadi 2. Tetapi kalau untuk X, dia sudah sama jumlahnya. Masing-masing, maka tinggal tarik garis lurus. Itu langkah yang pertama. Kalau variabel yang mau kita hilangkan, jumlahnya sudah sama di setiap persamaan. Langkah yang kedua, kita buat tanda di sini. Ada dua pilihan tanda di sini. Tambah atau kurang. Kapan ini tambah? Ketika variabel yang mau kita eliminasi atau yang mau kita hilangkan itu sama tandanya. Misalnya seperti ini, sama-sama positif. Maka di sini tanda kurang. Atau misalkan di sini negatif, di sini juga negatif. Maka di sini juga tanda kurang. Tapi jika variabel yang mau kita hilangkan, beda tandanya. Seperti ini, seperti variabel Y. Di sini dia, dia bertanda negatif. Sedangkan di bawah, dia bertanda positif. Maka nanti di sini tanda tambah. Kalau misalkan Y-nya mau kita eliminasi atau kita hilangkan. Ininya negatif yang ditanda tambah. Tapi ingat sekali lagi, syarat pertama, variabel yang mau kita hilangkan, jumlahnya harus sama. Ini tidak sama. Ini belum sama. Maka ini belum bisa kita lakukan, kita buat atau kita eliminasi. Yang kita eliminasi adalah X. Maka di sini tanda kurang. Itu harus kamu pahami. Setelah kita buat tanda kurang, lalu variabelnya, lalu angka atau bilangannya ini sama jumlahnya, langsung saja kurangkan. Coret. Yang kita hitung selanjutnya, yaitu min 2Y dikurang positif Y. Min 2Y dikurang positif Y. Kalau ini waktu kita selesaikan, min 2Y, negatif paling positif itu menjadi negatif Y. Negatif Y itu adalah negatif 1Y. Min 2Y, negatif 1Y itu menjadi negatif 3Y. Maka hasilnya ini adalah negatif 3Y. Sama dengan 5 dikurang 11 itu sama dengan min 6. Ingat ya, 5 dikurang 11 itu adalah min 6. Lalu, negatif 3Y artinya negatif 3Y. Maka kalau Y yang kita tinggalkan sama dengan negatif 6, pindah min 3, ingat perkalian antara min 3 dengan Y, itu menjadi pembagian min 3. sehingga Y sama dengan min 3 dibagi dengan min 6 dibagi dengan min 3 itu adalah positif 2. Jadi, penyelesaian yang pertama nilai variabel Y-nya adalah 2. Sekarang kita mau mencari berapa nilai variabel X. Maka kita sebutlah substitusi. Substitusi lah. Apa yang kita substitusi? Y tadi sama dengan 2. Yang sudah kita dapat di langkah yang pertama ini apa? Nah, itu yang kita substitusi ke persamaan ini kah? Atau persamaan ini? Terserah. Kemana terserah kita? Misalnya X dikurang 2Y sama dengan 5. Substitusi artinya gantikan Y dengan 2 ke persamaan ini yang ada Y. Maka X sama dengan min 2 kali 2. Min 2Y atau min 2 kali 2. Y ini adalah 5. Sama dengan 5. Sehingga X sama dengan 6. X min 2 kali 2 itu min 4. Sama dengan 5. X sama dengan 5. Penjumlahan pengurangan 2 bilangan. Kalau tidak, dia menjadi ubah tanda. Maka ini menjadi positif. Sehingga X sama dengan 9. Jadi, limpunan penyelesaannya atau HP-nya itu adalah X lebih dahulu kita tulis yaitu 9,Y22. Baik, kanan-anak kami sekalian kita lanjut. Yang berikutnya yang mau kita pelajari yaitu persamaan linear tiga variabel. Tiga variabel artinya tiga buruk yang harus, yang masih belum diketahui. Dalam hal ini adalah variabel X, variabel Y, variabel Z. Sedangkan di sini B itu adalah angka atau bilangan pengali daripada variabel X. Q ini adalah angka atau bilangan pengali dari variabel Y. Sedangkan R di sini adalah angka atau bilangan pengali dari variabel Z. Sedangkan C1, C2, C3 di sini adalah bilangan konstanta atau bilangan tanpa variabel. Mencari impunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel sama seperti dengan sistem persamaan linear tiga dua variabel di atas, yaitu berarti mencari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. Metode yang kita gunakan yaitu metode eliminasi substitusi. Perhatikan contoh di sini Bapak Buat. Tentukanlah impunan penyelesaian persamaan linear. 2X kurang Y ditambah 2Z sama dengan min 17. Maaf ya, ini sama dengan min 17. 3X ditambah 2Y kurang 3Z sama dengan 17. 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan min 21. Pada persamaan linear tiga variabel untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya atau nilai variabelnya, maka minimal harus ada tiga persamaan-nya. Harus ada tiga persamaan seperti ini. Maka berikutnya, ketiga persamaan ini harus kita ubah menjadi persamaan linear dua variabel dengan melakukan dua kali metode eliminasi. Maka kita jawab, eliminasi yang pertama. Eliminasi yang pertama dengan memilih dua persamaan yang berbeda dari tiga persamaan yang sudah ada di dalam seual. Terserah apa yang mau kita pilih. Terserah apa yang mau kita lakukan. Yang kita pilih. Maka disini kita coba, yaitu persamaan yang pertama dengan yang kedua. Kita sebut nanti di eliminasi yang pertama. Yaitu 2X. Tadi persamaan pertama 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 17. Kita pilih persamaan berikutnya ini atau ini terserah. Kita pilih yang ini. Karena apa? Supaya enak nantinya kita eliminasi. Yaitu 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan min 21. Sekali lagi 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan min 21. Inilah yang kita eliminasi. Kita sepakati. Apa yang mau kita eliminasi? Apakah X atau apakah Y atau apakah Z lebih dulu kita eliminasi? Terserah. Sama seperti tadi bersama linear dua variabel. Variabel yang mau kita eliminasi itu jumlahnya harus sama. Ya, jumlahnya harus sama. Seperti ini X jumlahnya di sini 2, di sini juga. Maka kita sepakati dulu variabel X yang kita eliminasi. Kalau sudah sama, lalu kita buat garis seperti ini. Tanda apa di sini? Tambah atau kurang? Kita lihat di sini 2X positif, di sini 2X juga positif. Karena sama-sama positif, maka kita bikin tanda kurang. Ataupun tandingnya kalau sama-sama negatif juga tanda kurang. Coret. Selanjutnya yang kita sisanya kita hitung. Hati-hati menghitungnya. Min 2Y dikurang. Min 2Y. Berapa hasilnya di sini? Untuk memudahkan anak-anak sekalian, kita buat di sini. Min Y dikurang. Min 2Y. Min 2Y. Jadi ini harus kita buat dalam tanda kurang. Sehingga nanti min Y, min dikali min itu menjadi positif 2Y. Min Y artinya min 1, ditambah 2 berarti sama dengan Y. Atau 1Y. Makanya menjadi Y. Lalu untuk Z. 2J dikurang Z. 2J. Ya, positifnya bisa kita bikin di sini positifnya. Dikurang 2J. Dikurang Z. Yaitu 2J dikurang 1J berarti Z. Positif ya. Positif Z. Sama dengan. Min 17 dikurang min 2Y. Hati-hati anak kami sekalian. Sekali lagi Bapak di sini buat untuk memudahkannya. Min 17 dikurang. Min 2Y. Jadi ini kan dua tanda negatif berdekatan buat dalam kurung. Jadi min 17, min dikali min itu menjadi tambah. 2Y. Berarti utang 17 bayar 2Y. Jadi M positif 4. Ini nanti kita sebut persamaan yang ke 4. Kenapa persamaan ke 4? Karena di sini dianggap ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Ini persamaan yang ketiga. Jadi artinya tadi kita mau ubah persamaan linear 3 variable ini menjadi persamaan linear 2 variable seperti ini. Sekarang dia tinggal 2 variable yaitu Y dan Z. Dengan melakukan 2 kali eliminasi. Ini eliminasi yang pertama. Eliminasi yang kedua. Lakukan lagi tetapi dengan yang lain. Yang berbeda dengan ini tadi. Pilih saja. Terserah. Yang kita pilih misalnya 3X atau 2X. Pertama-pertama 2X. Dikurang 2X. Dikurang 2X. Dikurang 2X. Dikurang 2X. Dikurang 3X. Sama dengan 17. Ini dia. Jadi tidak sama dia anak kami sekalian. Jadi di sini syarat yang pertama. Ketika di eliminasi yang pertama sudah kita eliminasi Y. Maka eliminasi yang kedua. Eliminasi yang kedua. Sekali lagi di sini saya pikir eliminasi pertama dan kedua ya. Maka di eliminasi yang kedua. Maka juga harus variable X-nya yang kita eliminasi. Tetapi syarat eliminasi. Itu jumlah atau angkanya harus sama. Di sini X-nya ada 2. Di sini X-nya ada 3. Jadi belum sama. Harus kita samakan. Sekarang bagaimana cara menyamakannya? Perhatikan di sini. Kita kali silang dia. Yaitu di bawah dia 3. Bilangannya atau angkanya. Maka yang atas kita kali 3. Di atas dia 2. Maka yang di bawah kali 2. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Kemudian. Lalu kalau ini yang di atas kita mau kita kali 3. Maka dikulis menjadi 6X. Dikurang. Kali 3 semua. 3Y. Ditambah. 6Y dan 6J. Sama dengan min. Kali 3 ini. Berarti min 50 sah. Min 17 kali 3. Min 5 sah. Jadi ini kali 3. Kali 3. Kali 3. Kali 3. Kenapa ini kali 3? Karena kali silang dengan yang di bawah ini. Lalu yang ini kita kali 2. 6X. Ini kita kali 2 positif. 4Y. Min 6J. Sama dengan 34. Lalu setelah itu kita buat garis panjang. Tanda apa di sini? Masih juga tanda kurang. Kenapa? Karena varian BX yang kita hilangkan sama-sama posit. Coret aja. Ya. Coret aja. Nah, kami sekalian ya. Sekarang yang kita hitung adalah Y dan Z dan angka-angka atau bilangan konstantannya. Min 3Y dikurang 4Y. Positif 4Y. Berarti ini jadi kurang. Min 3Y dikurang 4Y. Itu adalah min 7. Min 7Y. Positif 6J. Dikurang min. Sekali lagi, positif 6J. 6J dikurang. Min 6J. Min 6J. Artinya ini. Karena 2 tandanya di sini. Sekali lagi, ini min dari sini. Min 6J itu dari sini. Jadi dibuat seperti ini. Min kali min jadi positif. Berarti 6J. Positif 6J. 6J ditambah 6J. Berarti 12. Positif 12. Positif 12J. J sama dengan. Min 51 dikurang 34. Min 51 dikurang 34. Berarti min dikurang min. Berarti hasilnya min. Berarti min 8. Min 85. 51 dengan 34 dikurang sama-sama dikurang. Berarti 85. Inilah dia persamaan yang kita sebut persamaan yang ke 5. Sudah kita lakukan 2 kali eliminasi dari soal awal. Untuk mendapatkan 2 persamaan linier. 2 variable seperti ini. Lalu kita sub gitu. Lalu kita lakukan eliminasi yang ketiga. Kemudian eliminasi yang ketiga. Hati-hati di sini. Eliminasi persamaan ke 4 dan ke 5. Untuk mendapatkan 1 variabel. Ini saya bapak buat di sini. Di eliminasi yang ketiga. Yaitu persamaan 4 dan 5. Ini wajib. Apa tadi persamaan 4? Y ditambah Z sama dengan 4. Y ditambah Z sama dengan 4. Apa tadi persamaan 5? Yaitu minus 7 Y. Minus 7 Y ditambah 12 Z sama dengan min 85. Dari 2 persamaan ini. 2 persamaan linier 2 variabel ini. Mana yang kita eliminasi? Terserah kita. Terserah kita. Mana yang mau kau eliminasi apakah Y atau apakah Z. Tapi angka pilihlah yang paling murah. Yang paling murah berarti di sini. Kita sepakatilah Y dulu kita eliminasi. Tetapi ingat. Y di persamaan ini jumlahnya 1. Atau bilangannya 1. Sedangkan di persamaan ini Y adalah 7. Jadi dia tidak sama. Belum bisa kita eliminasi. Kalau dia tidak sama seperti ini tadi. Maka harus kita samakan dengan cara membuat kalisif. Kalisif ilang. Ini dikali 7. Sedangkan ini dikali 1. Sehingga hasilnya. Ini semua kita kali 7. Yaitu 7 Y ditambah 7 Z sama dengan 28. Sedangkan ini semua kita kali 1. Berarti kalau kali 1 ditambah aja. Min 7 Y ditambah 12 Z sama dengan min 85. Namanya kali 1, kali 1, kali 1. Tetap ya. Lalu setelah itu lalu kita bikin dari sepanjang. Sekarang tentang apa sih ditambah atau kurang. Kita lihat Y yang mau kita eliminasi di atas positif. Di bawah negatif. Tidak sama. Kalau dia tidak sama baru kita bikin tanpa tambah. Ini coret aja. Yang mau kita selesaikan adalah Z dengan bilangan konstantannya. 7 Z ditambah 12 Z itu sama dengan 19 Z. Karena sama-sama positif ya. Sama dengan. 28 Z ditambah min 85. Nah gimana caranya itu? 28 Z ditambah min 85. 28 Z ditambah min 85. Kita balikan 85. Kemudian 28. Kita kurangkan saja nanti hasilnya negatif. 5 dikurang 8 itu tidak bisa. 15 dikurang 8 itu 7. Ini jadi 7. 7 kurang. Ini. Kurang 2 adalah. 5. 5 ya. Sekali lagi 15 kurang 8 itu 7. Ini jadi 7. 7 kurang 2 itu 5. Berarti min 57. Ini sama dengan min 50 itu 7. 19 Z. Artinya 19 dikali Z. Sama dengan min 57. Berarti kalau Z kita tinggalkan. 19 kita pindah menjadi bagi. Min 57 bagi 19. Sehingga Z sama dengan min 3. Min dibagi dengan positif hasilnya min. 57 bagi 19 itu hasilnya 3. Z sama dengan min 3. Tadi eliminasi kita lakukan. Eliminasi pertama, kedua, dan eliminasi ketiga. Sekali lagi bapak ulangi. Eliminasi pertama ini. Ya. Eliminasi yang kedua ini. Eliminasi yang ketiga ini. Apa yang kita dapatkan dari ketiga eliminasi itu? Yaitu mencari salah satu variabel. Seperti ini Z. Lalu setelah dapat salah satu nilai daripada salah satu variabel itu. Kita naikkan dia ke atas dengan cara substitusi. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah substitusi. Substitusi yang pertama. Substitusi lah dari Z ini ke persamaan 4 atau persamaan 5. Naik lagi dia sekarang ya. Substitusi ke mana? Ke persamaan 4 atau 5. Pilih. Kita ambil ke persamaan 4. Apa dari persamaan 4 ini? Yaitu Y tambah Z sama dengan 4. Berarti Y tambah Z sama dengan 4. Y tambah Z. Z nya tadi berapa? Minti. Mintiga sama dengan 4. Apa arti substitusi? Apa arti substitusi? Yaitu menggantikan Z dengan mintiga. Bapak buat disini. Y positif kali negatif itu hasilnya negatif. 3 sama dengan 4. Lalu Y sama dengan 4. Penjumlahan pengurangan dua bilangan. Tentu menjadi ubah tanda. Ini menjadi tambah 3. Sehingga Y sama dengan 7. Dapat kita Y sama dengan 7. Dari Z. Substitusi Z sama dengan mintiga. Sudah dapat dua variabel. Lalu selanjutnya. Kedua variabel ini kita substitusilah ke persamaan awal. Yaitu persamaan 1. Atau persamaan 2. Atau persamaan 3. Terserah mana yang mau kita ambil. Kita ambil aja persamaan yang ke 1. Yaitu substitusi yang kedua. Substitusi yang kedua. Bapak buat tandanya disini. Karena ini sudah darurat. Substitusi yang kedua. Apa yang kita substitusi? Z-nya tadi dengan Y-nya tadi ke persamaan awal. Apa persamaan awal? Persamaan pertama. Yaitu 2X. Dikurang Y. Ditambah 2Z. Sama dengan mint 17. 2X. Dikurang. Berapa Y-nya sudah dapat? Gantikan substitusi itu gantikan. Min 7 langsung ya. Ditambah. 2Z. 2. Dikali Z-nya tadi adalah minti. Mintiga. Sama dengan mint 7. Selesaikan 2X. Dikurang 7. Positif 2 kali minti. Minti 6. Sama dengan mint 7. Berarti disini 2X. Mint 7, mint 6 itu mint 13. Sama dengan mint 17. 2X. Sama dengan mint 17. Mint 13. Pindah ke sana menjadi positif. 13. Berarti 2X. Sama dengan mint 4. Jadi hasilnya ini. Lalu X. Sama dengan. Pindah 2 ke sana menjadi bagi. Berarti mint 4 bagi 2. Itu sama dengan. Mint 2. Jadi himpunan penyelesaiannya. Jadi. Himpunan penyelesaiannya. Itu adalah. Kita mulai dari urutan. Ini tadi. X. Y. Z. Berapa X-nya? X sama dengan mint 2. Koma. Berapa Y-nya? Y-nya 7. Koma. Berapa Z-nya? Z-nya minti. 3. Demikianlah. Anak-anak kami penjelasan singkat. Yang bisa Bapak berikan. Untuk lebih memahami. Baca materi. Dengan contoh-contoh soal yang ada. Di dalam materi yang Bapak buat. Agar lebih memahami. Materi pembelajaran kita. Mengenai persamaan. Linier 2 variabel. Dan persamaan. Linier 3 variabel. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.